Halo guys, welcome back to my channel. Nah hari ini gue mau nyobain salah satu hotel yang bisa dibilang unik juga di kota Bandung dan namanya ini adalah Sub Wow Hostel. Sub Wow Hostel ini adanya di Jalan Riau dan dia satu bangunan sama Hotel Grand Tebu. Dia letaknya tepatnya ada di basementnya. Kalau konsep dari si hostel ini bisa dibilang ini budget hostel karena kita bisa lihat dari fasilitasnya, dari harganya juga. Harganya ini terjangkau banget. Gue pesen kamar ini via Traveloca dan setelah booking, gue langsung datang ke sini lalu tunjukin bookingan gue ke resepsionisnya. Dan setelah beres check-in, kita bakalan dikasih kunci. Kuncinya ini bentuknya kartu. Kartunya ini bisa kita gunain buat ngebuka kamar kita. Dan begitu kita masuk ke kamarnya, udah tersedia kasur, ada bantalnya, ada selimutnya juga dan yang menarik ini ada TV. Dan kalau biasanya hotel budget itu kamar mandinya sharing, tapi ini udah tersedia kamar mandi di setiap kamarnya. Begitu gue masuk ke kamarnya ini, kondisinya bersih dan kamar mandinya juga bersih, plus juga udah ada air panas. Buat kamarnya sendiri, tersedia beberapa tipe. Ada yang single room, kayak yang gue pesen ini. Ada juga yang double room, bisa buat 2 orang. Kalian bisa cek langsung dari aplikasi-aplikasi online travel agent buat tipe-tipe kamarnya dan harganya juga. Oh iya, wifi juga tersedia dan sinyalnya lumayan kenceng. Walaupun kita di dalam kamar, kita tetap dapet sinyal wifi. Dan kamar ini juga sebenernya udah dilengkapin sama AC. Cuman AC-nya ini, AC sentral, jadi kita nggak bisa ngatur suhunya sendiri. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin, kalau mau nginep di sini. Jadi di setiap kamarnya ini nggak disediain handuk, nggak disediain sabun, nggak disediain sampo atau amenity lainnya, kayak sikat gigi, odol. Tips-nya adalah kalian bisa bawa sendiri atau kalian juga sebenernya bisa beli di resepsionisnya. Jadi kita harus bayar ekstra buat amenity-amenity tadi. Kalau buat harganya, kamar yang gue pesen ini harganya Rp130.000. Ini single bed, jadi buat 1 orang. Dan ini udah termasuk sama sarapan. Sarapannya ini lumayan, lumayan enak. Lumayan lah buat ngeganjol perut kita pagi-pagi. Overall, kalau menurut gue sih, konsep hostel-nya ini menarik banget. Karena ini cocok banget buat solo traveler yang butuh privacy. Kalau biasanya, hostel-hostel itu kan bank bed gitu ya. Jadi kayak 1 kamar tuh bisa ada 4, 5, atau 6 orang. Ini 1 kamar ini single sendiri, dan kamar madenya di dalam juga. Jadi privasinya dapet banget sih. So, kalau menurut kalian, gimana subwall hostel ini? Apakah worth it buat dicoba? Komennya di bawah. Dan terakhir, makasih banyak kalian udah nonton video gue. Like videonya kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!